Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur dari film yang berjudul Black Panther, yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita mengenai perjuangan sang manusia kucing garong, menghadapi musuh yang sama-sama manusia kucing juga. Film ini disutradari oleh Ryan Coogler, dibintangi oleh Chadwick Bosman, Lopita Nyong'o, dan Michael B. Jordan. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Black Panther. Jutaan tahun yang lalu, sebuah meteor yang terbuat dari vibranium, materi terkuat di alam semesta, menghantam bumi tepat di Wakanda, dan mempengaruhi alam sekitarnya. Ketika manusia mulai ada, lima suku yang ada di sana berperang memperbutkan wilayah Wakanda. Hingga salah satu kesatria menerima wahyu dari Dewi Macan, yang menuntunnya menemukan daun pusaka. Daun yang memberinya naluri, kecepatan, dan kekuatan super. Kesatria ini berubah menjadi Black Panther yang pertama, pelindung tanah Wakanda. Empat suku sepakat hidup di bawah perintah raja, kecuali suku Jabari yang memilih mengasingkan diri di gunung. Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju dari bangsa-bangsa lain di dunia. Di saat yang sama, terjadi peperangan yang besar di seluruh dunia. Untuk melindungi vibranium dari tangan manusia tidak bertanggung jawab, Wakanda memilih mengisolasi diri dan bersembunyi, agar kekuatannya tidak diketahui dunia luar. Pada tahun 1992 di California, di dalam sebuah kompleks apartemen, beberapa utusan dari Wakanda menemui seseorang yang bernama Njobu. Mereka dipimpin oleh Cecaka, Raja Wakanda yang saat itu memiliki kekuatan Black Panther. Njobu adalah adik kandung Cecaka, namun maksud kedatangan Cecaka ke tempat itu karena dia mendapatkan informasi kalau Njobu menyelundupkan vibranium keluar Wakanda dengan dibantu seorang pria yang bernama Klau. Njobu berusaha mengelak, namun ternyata pria yang selama ini membantu Njobu adalah mata-mata Wakanda yang bernama Zuri. Zuri selama ini mengawasi Njobu. Njobu pun terpocok. Beberapa saat kemudian, di luar, beberapa anak memandangi cahaya-cahaya aneh di atas apartemen. 16 tahun kemudian, Pangeran Tecala sedang bersedih melihat pengumuman tewasnya sang ayah, Raja Tecaka, akibat serangan teroris di gedung PBB beberapa hari lalu. Dengan memakai baju Black Panther, Tecaka dan prajuritnya yang bernama Okoye terbang di atas hutan Nigeria bermaksud menjemput seorang wanita yang bernama Nakia. Saat pesawat mereka tepat berada di atas rombongan, Tecala dan Okoye pun langsung melompat. Di bawah, rombongan pasukan bersenjata terkejut karena tiba-tiba kendaraan mereka terhenti di tengah jalan. Lalu dari balik semak-semak, muncul Black Panther yang menyerang mereka dengan bantuan Okoye. Itu adalah rombongan teroris yang menculik beberapa Sandra. Setelah pertarungan yang lumayan sengit, Nakia muncul di antara rombongan Sandra. Ternyata Nakia sedang bertugas sebagai mata-mata membongkar gembong teroris. Tecala lalu meminta Nakia untuk ikut dengannya dalam upacara pengangkatan dirinya menjadi raja besok. Nakia pun tidak bisa menolaknya. Mereka pun segera terbang kembali ke Wakanda, negeri yang tersembunyi di balik hutan, di mana teknologi berkembang pesat berkat adanya Vibranium. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh ibu Tecala yang bernama Permaisuri Ramonda dan adik Tecala yang bernama Shuri. Ramonda sangat bangga melihat perkembangan putranya yang saat ini menjadi kesatria dan siap menggantikan ayahnya menjadi raja. Sementara itu, di London, di dalam sebuah museum, seorang pria memandangi artifak-artifak kuno yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, seorang wanita pingsan dan terjadi kekacauan. Petugas ambulan pun datang ke lokasi itu. Ternyata petugas ambulan itu adalah klaudan komplotannya. Mereka berkomplot membunuh orang-orang yang ada di museum dan mencuri salah satu artefak yang dipercaya berasal dari Wakanda dan terbuat dari Vibranium. Mereka lalu bergegas kabur. Di dalam Wakanda, pesta pelantikan raja pun dimulai. Semua suku-suku yang ada di Wakanda pun berkumpul di tepi air terjun. Dari dalam pesawat, keluarlah Tecala yang akan segera dilantik. Shuri sebagai pemimpin upacara lalu memberikan Tecala Ramuan yang mampu menghapus semua kekuatan Black Panther yang ada di tubuhnya. Setelah kekuatan Black Panther itu hilang, Zuri memberitahu semua suku yang berkumpul untuk melakukan pertarungan ritual sebelum Tecala dilantik. Barang siapa yang tidak terima silakan maju untuk bertarung dengan Tecala. Perwakilan suku-suku yang ada di sana menyatakan tidak akan menantang Tecala. Zuri lalu bertanya sekali lagi apakah ada anggota kerajaan yang ingin menantang Tecala. Sejenak mereka terdiam, lalu terdengar suara lantang dari jauh. Ternyata itu adalah perwakilan dari suku Jabari. Pemimpin mereka yang bernama Mbakko ingin memanfaatkan momen ini untuk merebut tahta dari tangan Tecala. Karena menurut mereka, Wakanda saat ini menjadi negeri yang lemah karena dipimpin oleh pria lemah yang tidak mampu melindungi ayahnya sendiri. Tecala pun menerima tantangan Mbakko. Mereka berdua pun bertarung. Beberapa kali Mbakko berhasil membuat Tecala terjatuh. Namun Tecala berhasil mengimbanginya. Perut Tecala sempat tertusuk tombak. Namun Tecala tidak menyerah dan berhasil mengunci dan mencekik Mbakko. Di saat kritis ini, Tecala menyuruh Mbakko untuk menyerah karena dia tidak ingin membunuh Mbakko. Mbakko pun menyerah. Tecala akhirnya dinobatkan menjadi Raja Wakanda yang baru dan akan kembali mendapatkan kekuatan Black Panternya. Malam harinya, di dalam goa yang dipenuhi daun pusaka. Beberapa orang meracik daun itu sehingga menjadi cairan pusaka. Tecala pun meminum daun pusaka itu dan mendapatkan kembali kekuatan Black Panternya. Di sini Tecala teringat detik-detik kematian ayahnya yang tewas di gedung PBB beberapa hari lalu. Tecala sangat terpukul atas kejadian itu. Beberapa saat kemudian, Tecala terbangun di sebuah tanah lapang. Di atas sebuah pohon, dia melihat bayangan beberapa macan. Salah satunya berubah wujud menjadi Tecaka. Ternyata Tecala masuk dalam dimensi para leluhur. Di sini, Tecala berkata kepada ayahnya kalau dia belum siap untuk menjadi pemimpin Wakanda. Namun ayahnya memberikan pengertian bahwa Tecala pasti bisa karena dia memiliki hati yang bersih dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Tecala pun kembali sadar. Dia sangat senang karena barusan bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Di jalanan kota, Tecala meminta Nakia untuk tinggal. Namun Nakia menolak karena tugasnya masih belum usai. Karena di luar masih banyak orang yang menderita dan membutuhkan bantuannya. Nakia ingin Wakanda memberikan bantuan teknologi dan perlindungan bagi kaum yang tertindas di luar sana. Namun Tecala tidak bisa mengabulkannya karena jika orang luar tahu, maka Wakanda sendiri akan dalam bahaya. Nakia lalu menjelaskan kalau Wakanda tidak perlu takut karena Wakanda sudah cukup kuat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Tecala kemudian pergi menemui Wakabi, pemimpin suku perbatasan. Saat sedang berbincang-bincang, mereka mendapatkan panggilan untuk rapat dari Okoye. Di dalam istana, Okoye mengumpulkan Tecala dan para petinggi lainnya di dalam rapat penting. Okoye mendapat informasi kalau artifak Vibranium yang disimpan di Museum London telah dicuri oleh seseorang yang bernama Klau. Dan artifak itu akan dicual kepada seseorang yang berasal dari Amerika di Korea Selatan besok malam. Tecala mengenali Klau karena dia adalah buronan dari Wakanda selama 30 tahun ini. Tecala berniat menghentikan aksi Klau sekali untuk selamanya. Wakabi yang ada di sana juga berniat menemani Tecala untuk meringkus Klau karena dulu ayahnya tewas dipunuh oleh Klau. Namun Tecala melarang Wakabi ikut karena dia butuh Wakabi untuk menjaga perbatasan. Tecala berjanji kepada Wakabi akan meringkus Klau. Di dalam ruang penelitian Tecala menemui adiknya Shuri yang menjadi pemimpin peneliti di sana. Shuri memperlihatkan beberapa penemuan baru miliknya. Salah satunya adalah kostum baru Black Panther yang bisa keluar dari dalam kalung. Tidak hanya itu kostum itu juga bisa menyerap energi di setiap serangan dan mengembalikannya. Singkat cerita sampailah Tecala, Okoye, dan Nakia di Busan, Korea Selatan. Mereka pun masuk ke dalam sebuah gelub rahasia dan berpencar. Di dalam, mereka melihat beberapa orang Amerika ada di sana. Di sana Tecala juga bertemu dengan rekan lamanya yang merupakan seorang petugas CIA. Pria itu bernama Ross. Di sini, Tecala langsung mengetahui jika Ross ada di sana menyamar sebagai pembeli karena dia juga ingin meringkus Klau. Ross juga paham dengan hadirnya Tecala di sana karena juga ingin meringkus Klau. Ross memberitahu Tecala agar tidak ikut campur dalam misinya kali ini. Di luar, Klau pun datang bersama dengan pasukannya. Dia langsung menemui Ross. Di saat transaksi sedang berlangsung, Okoye tidak bisa menahan diri. Dia langsung menyerang anak buah Klau. Alhasil terjadilah kekacauan. Klau melarikan diri dengan membawa Vibranium. Tecala mencoba menghentikan Klau yang hendak kabur namun dari langan Klau keluar sebuah senjata hebat yang membuat Tecala terpental. Klau dan anak buahnya pun kabur. Okoye dan Nakia langsung mengejar mereka sementara Tecala naik di atas mobil yang dikendalikan oleh Shuri dari jarang jauh. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Okoye berhasil membuat salah satu mobil musuh tumbang dengan tombaknya. Sementara Black Panther yang dari tadi ditembaki menghempaskan sebuah mobil dengan energi tembakan yang diserap kostumnya. Di tempat lain, Klau menembak mobil yang dinaiki Okoye dan Nakia dengan senjata yang ada di lengannya. Alhasil mobil itu pun hancur berkeping-keping. Klau juga menghancurkan mobil yang dikendalikan oleh Shuri. Black Panther lalu melompat dan melepas ban mobil yang dikendalikan oleh Klau. Black Panther yang marah pun merebut senjata Klau. Di saat Black Panther akan membunuh Klau, datang Okoye dan yang lain mencegahnya. Klau pun ditangkap dan dibawa ke dalam markas CIA untuk diinterogasi. Keesokan harinya, di markas CIA, setelah Agent Ross menginterogasi Klau, tiba-tiba datang beberapa orang menjebol markas CIA dan membebaskan Klau. Black Panther mencoba mengejar, namun dia ditembak sebuah senjata yang cukup kuat. Kecala mengenali kalung pria yang menembaknya. Di dalam, Ross terkena tembakan di tulang belakangnya. Kecala lalu berkata, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ross adalah dengan membawanya ke Wakanda. Mereka pun kembali ke Wakanda. Okoye menentang kebijakan Kecala yang membawa Ross ke dalam Wakanda karena itu sangat berbahaya. Namun Kecala tidak bisa membiarkan Ross mati karena dia tertembak saat akan melindungi Nakia. Di dalam laboratorium, di saat Kecala sedang menyuruh Shuri mengobati Ross, dia dipanggil oleh Wakabi. Kecala lalu menemui Wakabi dan menjelaskan kalau dia telah gagal menangkap Klau. Wakabi pun kecewa mendengar penjelasan Kecala. Di tempat lain, pria yang menyelamatkan Klau yang bernama Eric ini marah karena Klau tidak kunjung mengantarkannya ke Wakanda. Eric lalu menembak rekan Klau dan menembak temannya sendiri yang disandra oleh Klau. Dia lalu mengejar Klau yang kabur. Klau penasaran kenapa Eric sangat ingin pergi ke Wakanda. Eric lalu memperlihatkan tanda lahir di bibirnya. Klau pun terdiam. Eric lalu menembak Klau hingga tewas. Di dalam Wakanda, Kecala bertanya kepada Shuri tentang apa yang terjadi pada pamannya yang bernama Njobu. Karena kata ayahnya dulu, Njobu kabur dari Wakanda dan tidak pernah pulang sampai hari ini. Namun kemarin Kecala melihat seorang pria yang memiliki cincin kerajaan Wakanda dan pria itu menembakinya. Shuri pun tampak kebingungan. Shuri berkata kalau dia dilarang oleh raja untuk menceritakan hal itu. Kecala berteriak kalau saat ini dia adalah raja. Dia bersikeras meminta penjelasan. Shuri pun akhirnya mulai bercerita. Dulu, dia diperintah oleh Tecaka untuk mengawasi Njobu yang menjadi mata-mata Wakanda di Amerika. Di Amerika, Njobu sempat menikah dan memiliki seorang anak. Di Amerika itulah, Njobu melihat kaum kulit hitam hidup menderita dan ditindas. Dia ingin menolong mereka. Menurut Njobu, dengan menggunakan senjata vibranium, Wakanda bisa menghapuskan semua bentuk penindasan di muka bumi. Namun, Tecaka dari awal tidak setuju dengan ide Njobu. Maka dari itu, Njobu terpaksa mengkhianati Wakanda bekerja sama dengan Klau mencuri vibranium. Atas kesalahannya itu, Tecaka berniat membawa Njobu pulang untuk diadili. Namun, Njobu malah menodongkan pistol ke arah Zuri. Tecaka lalu bereaksi cepat dan menusuk tubuh Njobu dengan cakarnya. Njobu pun tewas. Tecaka membunuh adiknya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Zuri. Tecaka menyuruh Zuri merahasiakan hal tersebut. Mereka lalu pergi meninggalkan gedung itu begitu saja. Di perbatasan Wakanda, Erik menemui Wakabi dan memerlihatkan mayat Klau kepada Wakabi. Di ruang operasi, Ross pun kembali siuman setelah mendapatkan pengobatan dari Zuri. Dia kebingungan bagaimana dia bisa sembuh secepat itu. Zuri lalu menjawab bahwa teknologi di Wakanda membuat hal tersebut bisa terjadi. Ross pun terpukau dengan apa yang dia lihat di sana. Teknologi yang ada di sana sangatlah maju. Di tengah-tengah perbincangan, Okoye menelpon dan menyebut ada orang asing yang memasuki perbatasan dan membawa mayat Klau. Pria itu sedang dibawa Wakabi menuju istana. Setelah melihat penampakan Erik, Ross mengenal Erik dan menyebut kalau Erik dulu adalah mantan anggota CIA. Di luar, T'Challa curhat pada Nakia tentang apa yang telah dilakukan ayahnya dulu. T'Challa menyebut apa yang dilakukan ayahnya itu bisa saja menciptakan hal yang jauh lebih buruk. Nakia kemudian menenangkan T'Challa dan menyebut semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba Shuri menelpon menyeru T'Challa ke ruangannya. Di dalam laboratorium, Ross menjelaskan asal-usul Erik yang merupakan mantan angkatan laut Amerika yang sangat ganas. Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dia memiliki nama julukan Killmonger. Erik juga pernah bekerja di CIA dan memiliki spesialisasi menggulingkan pemerintahan. Di dalam istana, di saat semua orang sedang berdiskusi, Wakabi membawa Erik masuk ke sana. T'Challa bertanya, apa maksud Erik datang ke sana? Dengan lugas, Erik menjawab dia ingin merebut tahta kerajaan. Semua orang pun terkejut. Erik menjelaskan, ada 2 miliar orang kulit hitam di dunia yang hidup menderita. Dia akan menggunakan sumber daya Wakanda untuk membebaskan mereka. T'Challa kemudian menjelaskan kalau Wakanda tidak bertanggung jawab mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia. T'Challa bukanlah pemimpin dunia. Dia adalah pemimpin Wakanda. Tanggung jawabnya adalah melindungi Wakanda dan mencegah vibranium jatuh ke tangan orang yang salah. Di saat T'Challa akan mengusir Erik, Erik kemudian menyebut identitas aslinya. Dia bernama Njathaka. Dia adalah anak Njobu. Semua orang pun terkejut. Erik berkata kalau dulu ayahnya tewas dengan cakar Black Panther di dadanya. Dia datang ke sana menuntut balas. Orang-orang yang ada di sana sempat tak percaya namun setelah Wakabi menunjukkan cincin kerajaan milik Erik mereka pun terdiam. Erik lalu berniat menggunakan haknya sebagai anggota kerajaan untuk menantang T'Challa bertarung memperbutkan tahta raja dan kekuatan Black Panther. T'Challa yang mendengar hal tersebut pun terdiam. Setelah dia tahu hal semacam ini pasti akan terjadi T'Challa pun menerima tantangan itu. Sore harinya pertarungan ritual pun digelar. Sebelum bertarung T'Challa meminum ramuan yang membuat kekuatan Black Panther miliknya hilang. T'Challa lalu meminta Erik untuk berpikir ulang dan menangani hal ini dengan cara lain. Erik kemudian menjawab kalau dia telah lama menantikan momen ini. Erik melatih tubuhnya menjadi kuat. Dia membunuh orang-orang agar bisa sampai di Wakanda. Dia melakukan itu semua untuk bisa membunuh T'Challa. Dan pertarungan pun dimulai. T'Challa mampu mengimbangi kekuatan Erik. Namun Erik berhasil melukai kaki T'Challa dan menusuk perut T'Challa. T'Challa pun tak berdaya. Di saat Erik akan membunuh T'Challa dia dihentikan oleh Zuri. Zuri menyebut kalau dialah yang membuat ayah Erik tewas. Tanpa basa-basi Erik langsung menusuk Zuri hingga tewas. Erik lalu menggotong T'Challa dan melemparnya ke curang. Semua orang pun panik. Karena mulai sekarang Erik adalah Raja Wakanda. Nakia lalu membawa Shuri dan ibunya kabur. Malam harinya Nakia menemui Okoye untuk meminta bantuan. Namun kali ini Okoye tidak bisa membantu karena dia dan pasukan Wakanda terpaksa harus tunduk pada perintah Erik karena dia berhasil merebut tahta dengan sah. Nakia lalu mengajak Ross untuk pergi. Mereka menemui Shuri dan ibunya yang sedang bersembunyi di hutan. Nakia kemudian berpemintaan pergi untuk mengambil sesuatu. Di dalam gua yang dipenuhi daun pusaka, Erik meminum ramuan untuk menjadi Black Panther. Erik pun tak sadarkan diri dan memasuki alam bawah sadar. Sementara itu, Nakia berhasil menyusup ke dalam gua. Setelah Erik kembali siuman, dia memaksa pelayan untuk membakar semua daun pusaka yang ada di sana. Nakia lalu mencuri salah satu daun pusaka sebelum semua daun pusaka dibakar habis oleh Erik. Siang harinya, Erik memimpin rapat. Dia berencana mengirimkan senjata vibranium ke semua rakanannya yang ada di penjuru dunia untuk menghentikan penindasan. Erik berencana menggulingkan semua pemerintahan dan membuat mereka tunduk di bawah kepemimpinannya. Dia ingin Wakanda menguasai dunia. Di tempat lain, Nakia, Ross, dan yang lain berjalan di pegunungan bermaksud memberikan daun pusaka kepada Mbakku, pemimpin kaum Jabari, dan berharap Mbakku bisa membantunya menggulingkan pemerintahan Erik. Romanda ternyata menentang ide ini karena menurutnya Mbakku bisa berubah menjadi monster jika diberi kekuatan itu. Kenapa bukan Nakia sendiri saja yang meminumnya? Nakia lalu menjawab kalau dia bukanlah seorang pemimpin, jadi dia tidak berhak meminum ramuan itu. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Jabari. Mereka dibawa menghadap Mbakku, pemimpin Jabari. Di hadapan Mbakku, mereka meminta bantuan untuk mengembalikan Wakanda dari tangan Erik. Namun Mbakku menolak karena itu bukan urusannya. Nakia kemudian memperlihatkan daun pusaka dan berniat memberikan daun itu kepada Mbakku jika dia bersedia membantu mereka. Semua yang ada di sana pun bersujud di hadapan Mbakku. Mbakku lalu berdiri dan mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Tidak disangka, ternyata di sana terdapat tubuh tecalah yang sedang dalam pemulihan. Sebelumnya, salah satu anak buah Mbakku menemukan tecalah yang sekarat di pinggir pantai lalu menolongnya. Ramonda kemudian mengolah daun pusaka dan meminumkannya pada tecalah yang sekarat. Hal itu membuat tecalah kembali bertemu dengan ayahnya di dalam alam bawah sadarnya. Di sini, tecalah menyalahkan ayahnya yang telah membunuh Njobu dan mencampakkan putranya. Tecaka kemudian menjawab kalau dia terpaksa melakukannya karena dia memilih untuk melindungi rakyat Wakanda. Tecalah lalu menyebut kalau apa yang ayahnya dan semua leluhurnya lakukan itu salah karena takut diketahui dunia mereka tidak bisa berbuat benar. Bahkan mereka telah menciptakan monster seperti apa yang Eric lakukan saat ini. Tecalah berniat merebut tahta Wakanda kembali dan memperbaiki semua ini. Tecalah pun kembali siuman. Siang harinya Shuri memberi tecalah kostum Black Panther dalam bentuk kalung yang berhasil dia selamatkan. Tecalah lalu berterima kasih atas bantuan Baku. Baku mengaku melakukannya karena sebelumnya tecalah membiarkan dia hidup. jadi mereka sudah impas. Tecalah kemudian meminta bantuan pasukan Baku untuk membantunya. Namun Baku menolaknya mentah-mentah karena itu bukan urusannya. Tecalah mencoba menjelaskan jika Eric ingin menguasai seluruh vibranium di tanah Wakanda maka artinya kaum Jabari pun dalam bahaya. Namun Baku tetap tidak ingin mengorbankan rakyatnya demi kepentingan Tecalah. Keesokan harinya di saat Eric akan mulai mengirimkan senjata vibranium ke seluruh dunia salah satu pesawatnya tiba-tiba terjatuh. Itu adalah ulah Tecalah. Semua orang pun terkejut melihat Tecalah yang masih hidup. Eric lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tecalah. Okoye yang sadar kalau rajanya masih hidup memilih menolak perintah Eric dan berbalik melawannya. Namun Wakabi yang kecewa dengan Tecalah memilih mengikuti perintah Eric dan mulai menyerang Tecalah. Sementara itu Shuri dan yang lain menyusup masuk dalam laboratorium. Wakabi dan pasukannya pun bertarung melawan Tecalah. Di tengah-tengah pertarungan Tecalah mencoba menyadarkan Wakabi namun Wakabi malah memanggil pasukan badak untuk membantunya. Di dalam laboratorium Shuri menyuruh Ross untuk menerbangkan pesawat jarak jauh guna melumpuhkan pesawat yang membawa vibranium agar tidak pergi meninggalkan Wakanda. Di luar Eric bertarung melawan Okoye dan pasukannya. Eric berhasil membunuh salah satu anak buah Okoye. Okoye pun murka dan kembali menyerang Eric. Di dalam Ross mulai mengontrol sebuah pesawat untuk terbang mengejar pesawat-pesawat yang membawa vibranium. Di saat Okoye dan pasukannya tidak mampu melawan Eric Nakia dan Shuri pun bergantian menyerang Eric. Namun mereka berdua bukan tandingan Eric. Dari jauh Tecalah yang sedang terpocok melihat Eric yang hendak menghabisi Shuri. Dia pun bangkit dan mendorong Eric masuk ke dalam lubang. Mereka berdua pun bertarung di rel kereta yang membawa vibranium. Tecalah lalu meminta Shuri mengaktifkan kereta karena jika kereta lewat maka pengaman akan aktif dan membuat kekuatan vibranium sejenak menghilang. Dan kereta pun aktif. Di saat kereta lewat kekuatan armor vibranium keduanya pun melemah. Setelah kereta lewat mereka kembali bertarung. Di tempat lain laboratorium tempat Ross berada sedang diserang. Namun Ross bersikeras akan menyelesaikan misinya mencegah pesawat yang membawa vibranium keluar dari Wakanda. Sementara Okoye dan yang lainnya semakin terpocok dikepung oleh Wakabi dan pasukannya. Lalu tiba-tiba dari jauh datang Mbaku dan pasukannya membantu Okoye. Berkat bantuan Mbaku Okoye berhasil membuat Wakabi tak berdaya. Okoye lalu meminta Wakabi untuk menyerah. Karena melihat kaumnya yang saling berperang Wakabi pun akhirnya sadar dan menjatuhkan senjatanya. Dia menyerah. Sementara itu Ross akhirnya berhasil menghancurkan pesawat terakhir yang mencoba membawa vibranium keluar. Di tempat lain saat kereta sedang lewat Tecala memanfaatkan momen ini dan menusuk Erik saat armor Erik melemah. Tecala lalu membawa Erik kembali ke atas. Tecala memberitahu Erik kalau dia bisa menyembuhkan Erik. Namun Erik menolaknya karena dia tidak ingin dipenjara. Lebih baik dia mati dan dikubur di lautan bersama dengan para leluhurnya yang tewas karena melawan penindasan. Erik pun menarik senjata di dadanya dan kemudian tewas. Singkat cerita Wakanda pun kembali pulih. Di jalanan Tecala berterima kasih pada Nakia karena telah menyelamatkannya. Tecala lalu mengajak Shuri menuju California di komplek perumahan tempat Njobu dulu tinggal. Tecala berkata kalau dia telah membeli gedung itu dan dia ingin merubahnya menjadi gedung kedutaan pertama Wakanda untuk dunia. Nakia dan Shuri akan menjadi petugas di sana untuk menyebarkan teknologi yang dimiliki oleh Wakanda kepada dunia. Tecala lalu muncul di konferensi PBB menyatakan kalau saat ini Wakanda akan membuka diri dengan dunia luar dan dengan apa yang mereka miliki Tecala ingin membantu mewujudkan perdamaian dunia. Beberapa orang yang tidak paham lalu bertanya memangnya apa yang dimiliki oleh Wakanda. Ross yang ada di sana pun tersenyum mendengar hal tersebut. Di tempat lain Shuri menolong seorang pria yang terluka pria itu bernama Bucky dan berakhirlah alur cerita film Black Panther ini guys semoga kalian terhibur kita doakan semoga almarhum Chadwick Boseman bisa tenang di alam sana Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya Bye Terima kasih telah menonton